Peringati ulang tahun RRI Purwokerto yang ke-75 tahun, Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan istrinya Erna Hussein diundang menjadi pembaca berita di Perosatu RRI Purwokerto. Mereka mengaku salut dan bangga dengan inovasi dan ide kreatif dalam merayakan ulang tahun RRI. Peringati ulang tahun RRI Purwokerto untuk membacakan berita seputar Barling Mas Cakep. Ia menyampaikan bahwa ide untuk mengundang tokoh dan pejabat di Banyumas sebagai pembaca berita adalah ide yang kreatif. Baginya, di zaman sekarang, untuk tetap bertahan dan mampu diterima masyarakat, perlu adanya ide-ide cemerlang semacam ini. Dalam membacakan berita, Ahmad Hussein mengaku tidak grogi dan merasa senang bisa membawakan berita seputar Barling Mas Cakep. Ia mengusulkan agar RRI Purwokerto lebih memperbanyak program acara, khususnya anak muda agar lebih menarik perhatian kaum milenial. Siaran yang diminati sama anak muda, milenial, lagu-lagu yang milenial, acara-acara milenial, libatnya milenial masuk ke sini. Jadi, panggil milenial bikin acara terus siaran di sini, milenial bikin acara, siaran. Nanti lupa-lupa milenial akan mencintai RRI. Kesannya kan radio RRI hanya untuk orang tua, kesannya. Sedangkan Kepala Seksi Layanan, pengembangan usaha RRI Purwokerto, Hanifaridats, sangat mengapresiasi masukan dari Bupati Banyumas, Ahmad Hussein. Ia menjelaskan bahwa RRI selama ini melalui Pro2 telah berjalan sebagai radio dengan segmentasi anak muda dan kaum milenial. Dengan teman-teman milenial, kami bikin Pro2. Pro2 itu segmennya untuk usia 13 sampai 20 tahun. Dan penyajiannya pun anak-anak muda, penyiar kita itu anak-anak muda. Gayau pakaiannya anak-anak muda, pesan-pesan yang disampaikan juga anak muda. Kemudian juga teknik penyajiannya untuk anak-anak muda, lagu-lagunya pun lagu-lagu anak-anak muda ya. Sehingga saya berharap kebutuhan anak-anak milenial itu tergajar di sana. Karena di sana sudah bermain gadget, ada media sosial, ada media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, macem-macem ya. Sehingga mereka memang bisa melayani anak-anak milenial itu dengan... Selain itu, demi mengikuti perkembangan zaman dan bersaing di era sekarang, RRI Purwokerto kini juga telah merambah ke era digital melalui berbagai platform, terutama RRI Pelaiko. Sehingga RRI Purwokerto menjadi salah satu media yang digandrungi masyarakat luas. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan.